Halo, selamat datang kembali di channel Aliftun. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mengganti benang mesin jahit. Ini misalnya yang pertama menggunakan benang hitam, kemudian diganti menjadi benang merah tanpa harus memasukkan benangnya satu persatu ke dalam lubang. Jadi nanti kita tinggal menyambung benangnya saja, karena untuk memasukkan benang ke dalam jarum itu untuk sebagian orang butuh perjuangan ekstra. Caranya yaitu ini benang hitam benang kita masukkan. Ini kan ada dua benang, benang merah sama benang hitam. Benang hitam ini sudah terpasang di mesin jahitnya, sedangkan benang merah ini nanti yang akan kita kita sambungkan untuk benang yang hitam. Ini benang yang hitam kita potok, terus benang yang masih terpasang di mesin jahit. Kita ikat sama benang yang merah tadi. Kita ikat sama benang yang merah tadi. Selanjutnya benang yang hitam yang pada posisi seperti ini roda, ini benangnya dilepas. Sama ini yang pada posisi tensif, kita lepas. Lalu, ini yang paling ujung yang habis masuk jarum, itu kita tarik. Nah, otomatis benang yang merah ini ikat ketarik. Ini benang yang merah ikat ketarik. Kita tarik sampai pas posisi jarum. Setelah sambungannya pada posisi ujung jahit, kita tariknya telan-telan. Sampai benang yang merah ikat masuk. Kita tarik. Seperti yang ada. Terus, kita kembalikan lagi. Hai benang ini. Oke, posisi semua. Oke udah selesai ya jadi benangnya sudah berubah jadi benang utam jadi kita tidak perlu lagi memasukkan benang satu-satu ke tiap utam yang ada di mesin jahit Oke sekian video saya kali ini semoga bermanfaat Terima kasih